Putra dari pedang DUTIS Dahlia baru-baru ini mendadak ramai jadi buah bibir. Ya, hal ini bermula dari pengakuan Devano Danendra yang mengungkap pernah menghabiskan uang mencapai puluhan juta hanya untuk mabuk. Melansir dari postingan akun gosip di Instagram yang diunggah Senin, 14 Oktober 2024, beredar video cuplikan ulang soal pengakuan dari Devano Danendra itu. Dan ya, pada kesempatan itu, Devano Danendra mengaku sempat merogoh kocek mencapai 36 juta rupiah. Yang digunakannya untuk minum-minuman keras, mabuk, dalam satu waktu. Gue tuh ya paling mahal mabuk, habis 36 juta rupiah. Itu, paling mahal, eh ucap Devano Danendra. Uang tersebut juga diakui Devano berasal dari kantongnya sendiri bukan hasil patungan bersama rekan-rekannya. Yang itu enggak, enggak patungan, eh imbu Devano Danendra. Devano Danendra juga menyebut dirinya saat itu mabuk sampai menghabiskan banyak uang lantaran sedang merasa sedih. Lagi hajatan, lagi hajatan kesedihan, eh ujar Devano Danendra. Host yang mendengar hal itu pun lantas membebarkan hal itu pasti terjadi tatkala Devano Danendra sedang mengalami putus cinta. Yang waktu itu lo putus itu ya, eh timpal sang host. Gak ada semut-semutnya, dijawab Devano Danendra malu-malu. Terakhir, Devano mengatakan itu adalah kesalahannya. Tapi itu salah gua sih, itu gua tujuh botol, hitandas Devano Danendra. Sontak saja, usai diunggah postingan tersebut langsung banjir komentar dari netizen.